Ada banyak survei, salah satunya oleh Gallup pada tahun 2017 yang menunjukkan hingga 85 persen tenaga kerja tidak terlibat dengan pekerjaan atau employees disengagement. Dan di Jepang jumlahnya sungguh mengejutkan, yaitu sebesar 94 persen. Ketidakterlibatan mereka terhadap pekerjaan bisa dicek. Ketika mereka menganggap pekerjaan yang mereka lakukan itu sebagai beban, sebagai aktivitas rutinitas atau sebagai aktivitas yang gak bikin enjoy, bisa disebut karyawan ini tidak happy saat bekerja. Studi dari Social Media Foundation menemukan bahwa karyawan bahagia akan lebih produktif 20 persen dibandingkan dengan karyawan yang tidak bahagia. Pada karyawan penjualan, kebahagiaan berdampak lebih besar, yaitu meningkatkan penjualan sebesar 37 persen. Temuan studi di atas memperlihatkan bahwa karyawan bahagia adalah modal perusahaan. Karena mereka yang bahagia akan memiliki fokus untuk memperhatikan pekerjaannya, membangun kedekatan kepada pelanggan yang lebih banyak, dan terdorong berkontribusi untuk mencapai tujuan atau target dari perusahaan. Bahkan, peduli pada apa yang terjadi di perusahaan tempat mereka bekerja. Lalu bagaimana caranya menyentikan rasa bahagia di tempat kerja Anda? Apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah lewat kemampuan jago bicara. Ternyata, melalui kemampuan jago bicara, kita bisa meningkatkan employees well-being di tempat kerja kita. Tentu, ini akan memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan di perusahaan. Bagaimana bisa jago bicara meningkatkan kebahagiaan karyawan di tempat kerja? Yuk nonton video ini sampai tuntas. Bicara menjadi faktor kunci untuk meningkatkan level atmosfer kebahagiaan. Ada dua sisi keuntungannya, dari sisi HR dan leader sebagai bisnis support yang mendesain atmosfer kebahagiaan secara kolektif. Untuk penjelasan tentang ini akan saya jelaskan detailnya di video yang lain. Namun kali ini, saya akan menjelaskan kemampuan jago bicara yang berdampak pada employees well-being. Employee yang memiliki skill jago bicara akan lebih sehat secara emosi. Bahkan mereka memiliki rasa percaya diri dan rasa peduli yang lebih tinggi. Suasana dalam interaksi dalam pekerjaan makin akrab, menyenangkan, dan bisa mentransfer energi kebahagiaan dan bisa menjadi pemantik semangat di tempat kerja. Tentu konotasi yang dimaksud jago bicara di sini bukan sekedar bicara, namun bicara yang menyehatkan. Membangun energi positif dan menjalin keagrapan persahabatan di tempat kerja. Employee yang jago bicara mampu menularkan kehangatan dan mencairkan kebekuan suasana di tempat kerja yang tegang, kaku, dan bikin stres. Dan pendapat ini didukung oleh Harvard Business Review bahwasannya persahabatan kerja yang erat meningkatkan kepuasan karyawan sebesar 50%. Nah, begitu besar perangan jago bicara untuk meningkatkan employee well-being dan atmosfer kesehatan mental di tempat kerja. Kami ajak Anda bersama-sama kita belajar dan mengasah kompetensi bicara positif yang menggerakkan orang lain untuk melakukan hal-hal produktif bersama kami di Academy Trainer. Tonton terus video-video di channel ini, jangan lupa untuk terus support kami dengan subscribe channel Academy Trainer, tekan like, komen, dan share. Bersama Academy Trainer, kita ubah dunia dengan bicara. Bersama Academy Trainer, kita ubah dunia dengan bicara.